Ada kabar angin yang mengatakan Arief Aiman menarik minat klub luar negara? Adakah JDT menerima apa-apa tawaran dan apa pula pendapat Tunku tentang pemain berhijrah ke luar negara? Oke. Yo assalamualaikum cuy Balik lagi sama kita berdua nih ya Pada kesempatan kali ini kita mau mereation video dari TMJ nih Ada temubual dengan TMJ Jadi apa aja yang akan disampaikan oleh TMJ Mari kita dengarkan sama-sama di dalam videonya Kita mulai 1, 2, 3 Nah ini videonya dari Bang Sapik Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe nih channelnya Bang Sapik Kalau nggak salah udah 2 ribu nih mantap Bang Sapik ya Temubual bersama TMJ Nah ini ada pertanyaan nih Apakah pandangan Tunku ya Terhadap prestasi JDT Pada masa ini setelah memenangi kesemua tujuh perlawanan ya Setakat ini Yang mana merupakan rekod baru Liga Super Dan sudah menjaringkan 30 gol Nah kita dengar ini ya Apa yang akan disampaikan oleh TMJ Syukur Alhamdulillah berpuas hati Tetapi taklah begitu Taklah Taklah berpuas hati Saya ingin perbaiki dan improve Banyak lagi perkara Cuma saya rasa persiapan yang kami Merancang dengan Jualatih Dengan tim yang ada Untuk ke Dubai Dan membuat persiapan lawan-lawan Dengan tim yang Lebih Lebih hebat daripada kami Adalah keputusan yang tepat Dan baik Dan juga Yelah Bagi saya persiapan adalah Kunci kejayaan So Saya Tak sangka Yang kami akan Score 30 gol Dalam tujuh perlawanan Dia saja Agak sangka ya Seorang TMJ itu Tidak nyangka Apalagi kita ini ya Sebagai fansnya JDT Bahawa JDT itu Bisa menjaringkan 30 gol Dalam tujuh perlawanan saja gitu ya Gimana sampai akhir musim cuy Bisa 100 mungkin Sampai gak 100 Kita lihat aja nanti ya Dan menang tujuh perlawanan Saya Selalunya lepas pre-season Kami akan ada Orang kata ada hikap Karena Intensi pre-season itu Anak tinggi Tetapi saya tengok Pasukan Pemain-pemain semua Memberi komitmen yang tinggi And coping Very-very well Dengan Komitmen dan kerja keras tentunya C Kami harap Benda ini dapat kami Teruskan sepanjang season Untuk lebih Consistency Kalau kita tengok Wait Apakah Pendapat Tunku Mengenai persaingan Untuk tempat pertama Wah Okay Seru ini Pasukan-pasukan yang mereka lawan Nak bandingkan dengan kami Semua pasukan-pasukan yang Baru promoted Dari Premier League Seolah-olah Macam nak membantu Mereka dapat momentum Dan juga Kami main lebih Super League team Dan juga Away game Kalau nak bandingkan dengan Mereka Jadi Bukanlah Pandangan dah Kepada pasukan lain Tetapi itu sudah Tentu akan membantu Mereka untuk Collect sebanyak-banyak Point yang ada Dan saya harap Tak adalah Mana-mana pihak Ataupun Organisasi Yang cuba membantu Pasukan-pasukan ini Macam contoh Kalau kami tengok Pada bulan Ramadhan ini Saya rasa Kalau kita tengok Jadual Now Kami main away Lepas ini Kena pergi away lagi Banyak travelling Walaupun bulan puasa Tetapi Kalau kita tengok Jadual dalam bulan puasa Pun bagi saya Tak Begitu Logic Tak logic Dan macam mana Saya katakan tadi Saya harap Tak ada mana-mana pihak Yang bantu Tapi kalau kita tengok Ada pasukan yang Tak ada pergi away game langsung Main 3 home game Straight Dan kami kena pergi away Ada main 3 home game straight Macam Sabah pun Banyak away game Kami banyak away game Jadi macam ada Seolah-olah Mana Ada pihak Nak cuba membantu Itu bagi pandangan saya Ikhlas Karena Saya tengok Jadual Dan anda boleh nilai Saya pada dulu Jadi Ibaratnya ini TMJ Dalam soal Jadual pertandingan pun Dia pikirkan Secara mendetail Luar biasa Selanjutnya Ada pertanyaan ini Ada yang mendakwa Bahawa Minit permainan adalah Mustahak Tetapi bagaimana pula Dengan intensiti latihan Yang membolehkan Pemain seperti Siam Ikuti Dan akhirah situ Untuk beraksi Dengan baik Saya katakan Kalau nak cakap Adalah daripada Dan terapkan kepada pasukan kebangsaan Kerana Ibaratnya Ibaratnya kurang rotasi So Yang mengatakan Straightforward Kalau siapa Siapa yang nak Bagi duit Yang mana kami boleh Benefit Daripada income tersebut Dan Klub balas sepak kami Bukan penjara Siapa-siapa nak keluar Negara Dia boleh keluar negara Tetapi Ada juga saya ingin Kongsi Tak semestinya Main di luar negara Depending on the Kategori of the league Yang Mereka Garanti Versilement Ataupun Mereka Will improve Gue Gue Setuju Sama TMJ Jadi Ibarat kata Buat apa nih Misalnya nanti Arief Aiman Pergi keluar Tapi jarang Dimainin Sama timnya Lebih baik kan Di JDT aja Bisa main full Terus Banyak Minit permainan Dan Banyak pengalaman juga Karena di JDT pun Mereka bermain di Champions League Asia Itu menambah Experience lagi Tentunya Dibandingkan Jika misalnya Nanti dia pergi Sung aja keluar Tapi Malah dibangku cadangan Terus Buat apa Bagi contoh Titus James dulu Main di France Begitu tahun Aku sumbangan dia Kepada pasukan National Team Sama juga Macam kalau kita tengok Luqman sekarang Oh Luqman Hakim ya Karena dia adalah Pemain yang baik Atitude yang baik Tetapi Quality Dan sekarang tu Ada ini Kogi Leswaran ya Di Caliq 2 Bukan senang Jepang dan Korea Perkembangan dia tu Kalau kita tengok Hadi Fayyad Mula-mula pergi Yaakob bawa Mana Hadi Fayyad hari Main perak Sama juga macam Wan Zek Haikam Ataupun The Leftback Nazirul Naim Tak silap saya nama dia So Tak semestinya Semua yang main Di luar negara tu Awak semua harus Sanjung Dia quality of the match Dan juga pertandingan-pertandingan Dan yang hebat Macam contoh Kami main The Asian Champions League Nah itu dia yang Boleh bilang tadi kan Sepuluh kali ganda Lebih baik daripada kami Itu adalah pengalaman Yang sangat bagus Untuk mana-mana pemain Yang berada di dalam Pasukan bola sepak Johor Oh bagus Saya Saya tak Bagi pandangan saya Saya tak setuju Dengan Pendapat itu Bukan sahaja saya Anda boleh tanya Mana-mana jurulatih Dalam negara Anda boleh tanya Mana-mana Orang yang berada Dalam industri Bola sepak Dalam negara Kerana Bagi saya Kalau kita tengok Baru-baru ni pun Apabila penyokong-penyokong Mengangkat-angkat Noah Midfielder baru Yang berada di dalam Pasukan kebangsaan Yang main di Finland Tetapi bila dah main Penyokong-penyokong juga Yang menghentam beliau Mengatakan beliau Tak cukup bagus Wih Iyakah Noah lain kena hentam Iya Kurang cukup bagus kah Dia menurut Apa Fans HM ni Mungkin karena Baru debut cuy Ya Jadi Namanya pemain baru debut Kan masih kurang Apa ya Kurang padu Gitu lah ya Ya tapi Gak tahu juga sih Kemarin dia main Cuma sebentar kan ya Si Noah lain ini Kita lihat aja ke depannya Apakah ada perkembangan Dari gaya permainan Dari Noah lain di HM ni Kalau memang tidak Cocok Ya mungkin Gak akan dipakai lagi Mungkin ya Sama Kim Pan Gon Bisa jadi sih Karena memang Kualiti dari pemain-pemain Tempatan pun Masih cukup bagus juga sih Untuk posisi dia ya Kalau gue rasa sih Untuk pasukan kebangsaan So ini apa yang saya Coba mengatakan Pemain-pemain semua bagus Tetapi tak semestinya Main di luar negara saja Oh Adalah segala-galanya Kerana bila dia main di luar negara Tengok dulu Kategori liga mana dia main Pasukan mana Peluang mereka Dan Expose kepada Quality Matches Macam DJDT Anda boleh lihat sendiri Quality matches Dalam friendly game Kami bukan Kami bukan lawan Calang-calang pasukan Kami lawan Kami lawan Lokomotif Kami lawan Lokomotif Dulu kami lawan Spartak Moskow Bukan calang-calang Di mana pemain-pemain kami Boleh belajar Lawan dengan pasukan-pasukan Yang lebih hebat Daripada kami So quality matches Bukan sahaja friendly Juga dalam competition Kami kalah Dengan urawah Rates 5-0 So quality matches Kami bukan Kualiti walaupun Kalahkan Tapi tetap dapat Pengalaman Jadi itu Sejujurnya Bagi saya Tak semestinya Idea yang main Di luar negara ni Adalah Oh begitu bagus Tengok dulu Kalau dia main Premier League Mungkin dia boleh bagus Tetapi bukan Main setakat Luar negara Untuk mendapat Pengalaman Duduk dalam negara Sejuk Lepas tu balik Tak ada apa-apa So penyokong-penyokong Kena lebih Realistik Dan menilai Benda ni Kerana kami Dalam industri Bola sepak pun Tak begitu Bersetujulah Dengan idea Oh kalau dia main Luar negara je Bagus Itu tak bagi saya Tak logik Benda tu dia Wait Ini ada lagi Terima kasih Atas temubual ini Tunku Apa Apa-apa Komen Mengenai Perlawanan Sebelum ini Dan Datuk Lem Teong Kim Yang kemarin Sampat teramai Bagaimana Bagaimana Dulu Saya dah cakap Benda ni Tetapi Time tu Semua orang Sanjung dia Saya pun tak nak cakap Banyak Benda tu Banyak benda yang Saya cakap Berkenaan dengan Bola sepak tanah air Di mana dipandang remeh Hari ni lah Baru Benda semua berlaku Padang Pusat latihan Nilai komersial Dan seterusnya Tetapi Tetapi Orang yang Orang yang Membenci Apa benda baik Kita buat pun Mereka akan Sentiasa Pandang benda itu Daripada segedot Yang negatif Tapi itu Hidup Itu adalah Oh Sampai akhir Jangan lupa Sokong terus Channel Tian React Menuju 100.000 Subscriber Jadi Kalian jangan lupa Untuk pencet Tombol Subscribe Dan pencet Tombol Loncengnya Biar kalian Tahu nih Update terbaru Apa aja Yang ada di Channel Tian React Jadi Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye